Sekarang kita lanjut lagi nih, Jamaah Jamaah pernah gak ngeliat temen-temen mungkin ya Saudara atau siapa ya Yang banyak tindikannya Tindikannya tuh mulai di hidung, di tindik Di lidah, di piercing ya Ada yang dipusar gitu ya kan Nah sekarang pertanyaannya Sebenernya bagaimana sih hukum Anggota tubuh baik laki-laki ataupun wanita ya Yang bertujuan untuk mengikuti tren nih Dengan tindikan Nah ini kan kalau dipusar harusnya kan tempatnya capung ya Biar gak ngompol Silahkan muna penjelasannya Terima kasih Mas Wadli Mohon izin Ustaz Mollana, Mereza Alsyam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalam Berbicara tentang kecantikan Siapa sih perempuan yang gak ingin cantik Semuanya ingin cantik Kalau kita melihat orang lain cantik Rapi Kemudian Bagus dilihatnya Indah dipandangnya Maka itu merupakan bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Namun Mengenai tindik menindik Mengenai pasang memasang anting Ini di dalam aturan ajaran agama Islam Pastinya ada syariatnya Untuk wanita memakai anting Diperbolehkan Bayi perempuan di usia kelahiran satu hari sampai tujuh hari kan ditindik Untuk menggunakan anting Untuk menandakan mana laki-laki Mana perempuan Perempuan itu kan perhiasan Indah Kalau misalkan Tepat ditindiknya Ketika waktu bayi Karena nanti kalau pakai anting-antikan tambah cantik Sudah besarnya Kalau laki-laki kemudian ditindik Kupingnya Nah itu kan Mana untuk membedakan laki-laki Mana membedakan perempuan Maka diharamkan Laki-laki menyerupai wanita Diharamkan Wanita menyerupai daripada laki-laki Apalagi Mas Padli ditindik di hidung Ditindik di pusar Tempatnya anting itu kan Dipusar Apa di Kuping Kuping Nah itu kan Jadi tempatkanlah sesuatu Secara pada tempatnya Artinya itu orang yang adil Maka ketika kita Melihat daripada hukum tindik Bagi laki-laki Kita harus mengikuti ajaran agama kita Itu haram Kalau untuk wanita Diperbolehkan Kenapa? Karena kalau kita misalkan melanggar Daripada aturan Allah Maka kita akan berakibat Berdosa Tidak boleh kita melakukan Apa yang dirang dalam Agama kita Maka Allah pun akan melaknat Siapa laki-laki yang Menyerupai daripada wanita Menggunakan anting Kan berarti Menyerupai wanita Ya Maka kita harus betul-betul Memilih Mana yang diperbolehkan Mana yang tidak diperbolehkan Jangan alah Kadar kita mengikuti tren Ya Wah supaya keren Supaya hebat Di zaman dulu Memang kalau di satu kelompok Sudah terbiasa Menjadikan adat Budaya Ditindik Misalkan orang India Ya Di Pakistan Misalkan udah ditindik Di hidung Karena seluruh Di tempat itu semuanya Adatnya seperti itu Bisa jadi boleh Tapi kalau misalkan Kita orang Indonesia Bisa ngikut-ngikut tren Apalagi sampai melukai Hidung Melukai pusar Melukai tempat-tempat Dimana kita ditindik Maka itu Diharamkan Kenapa Allah itu sangat sayang Allah sudah memberikan Bentuk yang sebaik-baiknya Laki-laki Ya ini laki-laki Perlihatkan Ya Bahwa itu laki-laki Memang tidak ditindik Emang gak ganteng Mas Padli gak ditindik kan Enggak Ustaz Moana gak ditindik kan Ustaz Rasa juga kan Enggak Alhamdulillah Tetap aja kan Mantap Tapi kalau misalkan kita Perempuan nih Yang tidak mau ditindik Juga gak apa-apa Tapi bagusnya ditindik Begitu Mas Padli Jangan terlalu Haram Jangan terlalu ikutin tren juga Apalagi kalau misalnya Bikin susah Dipuser Pakai bola bekel Kenberat gede Seperti-perti Waduh Pusernya bodong Iya kan jadi fitnah juga Benar Jangan-jangan ada pusernya bodong Atau gimana gede banget Ataunya tindikan Ya Allah Terima kasih banyak Sama-sama Mas Padli Bunda sepenjelasannya Tidak